bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kawan selamat bertemu kembali bersama channel petualangan kang ablin masih dalam tema jelajah majalengka nah titik awal tadi saya berada di wilayah desa palabuan kecamatan sukahaji kabupaten majalengka oke kawan semoga pada kesempatan kali ini kawan-kawanku semuanya sahabat semuanya para penonton dari channel petualangan kang ablin semoga pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat wal abiat tidak kekurangan suatu apapun lancar usahanya lancar rezekinya amin Ya Allah Ya Rampal Alamin nah ini kawan saya berada di Blok Palabuan Blok Ahad desa Palabuan kalau tidak salah ini namanya Blok Ahad desa Palabuan di kecamatan Sukahaji wow ini jalur dari jalan pusat tadi Sukahaji Raja Galuh di dekat jembatan Cikruh jadi saya penasaran untuk melewati jalur ini yang ke sebelah utara kayak gini ya ini nanti saya akan melewati beberapa desa diantaranya yaitu desa Palabuan yang tadi terus desa Cibentar nah kalau Cibentar itu sudah masuk ke kecamatan Jatiwangi desa Cibentar lalu desa Sukarajawetan dan juga Sukarajakulon oke kawan ini kayaknya sudah mulai desa Cibentar wilayah kecamatan Jatiwangi disini banyak sekali apa namanya wilayah-wilayah atau tempat industri pabrik sekarang mah Majalengka T sudah banyak industri pabrik cuma UMRnya kalau menurut saya mah kurang besar tolong di apa dievaluasi lagi kepada pemerintah UMR Majalengka segera dinaikkan karena Majalengka sudah termasuk kota industri jadi banyak sekali pabrik-pabrik industri besar yang berada di Kabupaten Majalengka saya mah pengen apa namanya UMR gaji buruh pabrik karyawan pabrik itu minimal 3 juta perbulan ya gitu mah sudah cukup masa Majalengka kalah sama Sumedang Sumedang kan sudah 3 juta 500an atau 3 juta berapa ya sudah sangat besar Majalengka saat ini kalau tidak salah cuma kisaran 2 juta 200 sekian untuk UMR tolong dinaikkan ya kepada pemerintah Kabupaten Majalengka karena sekarang untuk tarap ekonomi di Kabupaten Majalengka itu aduh ya Allah sangat mengkhawatirkan ya banyak sekali para buruh-buruh pabrik yang bekerja ke pabrik itu tolong dinaikkan UMR nya minimal 3 juta atulah biar semangat pekerjanya dan juga biar bisa nabung tidak habis buat makan oke selepas dari pembicaraan masalah UMR dan buruh pabrik di Kabupaten Majalengka kita lanjutkan kembali ya kawan perjalanan kita nah ini kayaknya masih di Desa Cibentar ini kayaknya ini masih Desa Cibentar Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka colek warga Desa Cibentar salam dari petualangan Kang Kablet yuk lanjut nah kawan untuk wilayah di daerah ini ya ini termasuk Majalengkanya Majalengka Utara nah jadi disini datarannya sudah sangat rata dataran plet-plet gitu ya bukan perbukitan apalagi gunungan jadi cuaca dan hawanya ke daerah sini sudah mulai panas panas banget kawan ini hawanya panas banget kalau daerah mulai daerah Jatiwangi panas banget kawan karena ya memang situasi dan kondisi tanahnya disini datar datar bukan perbukitan jadi wajar kalau hawa dan cuacanya panas nah ini ada tuangan antara Desa Cibentar ke Desa Sukaraja lho kan terlihat di depan itu ada sebuah bangunan pabrik yang saya kurang tahu itu pabrik apa ini mungkin sudah termasuk ke wilayah Sukarajawetan ini ada pabrik kayaknya ini tutup itu pabriknya terlihat dari tulisannya pabrik sweep sweep itu apa sih kabel atau apa ya atau elektronik atau kelistrikan saya kurang tahu ya kawan nah di sebelah kanan itu banyak sekali tempat-tempat apa pabrik genteng pabrik-pabrik genteng atau jebor kalau warga disini menyebutnya jebor jebor genteng identik sekali kawan wah kelihatan kan untuk wilayah kecamatan Jatiwangi sudah terkenal kesantero dunia bahwa disana eh disini ya Jatiwangi produksi genteng terbaik se-Indonesia itu ada di Jatiwangi kawan bagi yang memerlukan genteng rumah nah datanglah ke daerah ini Jatiwangi pasti memuaskan dari mulai harga yang mahal mahal banget yang mewah kualitas yang baik sampai yang kualitas standar ada disini nah ini adalah Sukarajawetan colek warga masyarakat Sukarajawetan salam dari petualangan Kang Ablet wuh kelihatan kan cuaca atau hawanya disini panas menyengat harudang disini mah ya wow kalau ada jaya motor atau apa ya ini kok sepi ya sepi sepi banget sedikit sekali yang terlalu lalang kendaraan atau mungkin karena disini mungkin para warganya kebanyakannya kerja atau pegawai pabrik atau pegawai jebor genteng mungkin ya mungkin disini soalnya ini sepi banget atau memang karena siang hari panas jadi lebih memilih berdiam diri di dalam rumah atau gimana ya wow Sukaraja nah di depan ada pertigaan kawan perempatan bukan pertigaan ya kalau yang ke kanan itu ke arah Jatiwangi kalau yang lurus itu adalah ke daerah warna jaya dan busnya ada wisata jembar waterpark itu yang lurus kawan ke arah barat kesananya dan saya akan belok yang ke kiri kawan nah ini adalah perempatan sekaligus juga disana ada balai desa Sukarajawetan kalau yang di sebelah barat Sukarajakulon jadi dibatasnya antara desa Sukarajawetan dan Sukarajakulon itu dibatasi oleh jalan pusat ini termasuk jalan pusat kawan jalan pusat antara dari Jatiwangi ke Majalengka melewati Sukaraja, Pinangraja, Baribis, Karayunan, Putamanggu nanti tembusnya kita ke Cigasong nah ini kita masih berada di wilayah kecamatan Jatiwangi wilayah Sukarajak dan Pinangraja itu masih eh masih ya betul masih di wilayah kecamatan Jatiwangi nah disini volume kendaraan sudah mulai padat karena ini termasuk jalan jalur alternatif dari pusat kota ya bisa dinamakan pusat kota Jatiwangi itu ya karena Jatiwangi termasuk jalan nasional kesana tuh dari Jatiwangi ke Majalengka ini jalan yang sangat rame banget dan Alhamdulillah jalannya sudah sangat lebar lebar banget kawan dan juga bagus ini jalannya ya walaupun ada satu dua titik mungkin ada jalan yang berlubang logak tapi 90% ini jalan mulus dan juga lebar Alhamdulillah nah ini kebetulan saya jam 12 siang jadi sudah mulai ke pulang anak-anak sekolah tuh kan wow beterbaran 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 gitu ya bawah sepeda motor para siswa siswa sekolah nah ini wilayah Pinangraja nah Pinangraja masih ke kecamatan Jatiwangi kayaknya ya Pinangraja itu perbatasan antara kecamatan Jatiwangi dan kecamatan Jigasong wow 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 disini rumah-rumahnya bangunannya sangat mewah ya Majalengka keren pokoknya Majalengka Alhamdulillah semakin maju Majalengka semakin keren di sana ada Baligo calon pemimpin Majalengka Mama Eman tadi ya Mama Eman Suherman yang sekarang eh yang tadinya menjabat Sekda Sekretaris Daerah Majalengka sekarang mencalonkan untuk menjadi calon Bupati Majalengka wow ini jalan agak sedikit menanjak nah di depan itu ada pedesaan eh bukan pedesaan ya jalur pemukiman warga ini desa apa ya Karayunan gitu Karayunan atau Kota Mangu ini ya kayaknya ini Karayunan kalau tidak salah Karayunan nah ini sudah termasuk ke kecamatan Cigasong kecamatan Cigasong wow di sebelah kanan ada pom bensin nah disini banyak sekali ya kawan banyak sekali apa namanya tanah-tanah kosong dijadikan perum KPR gitu ya perum jadi disini banyak sekali tanah-tanah kosong kebetulan disini posisinya datar jadi banyak sekali dijadikan bangunan-bangunan perumahan wow aduh itu saya disalit kenceng banget itu sengaja saya kalau berpergian seperti ini motoproprik jalanan seperti ini bahwa motornya pelan-pelan banget ya kawan karena kalau kenceng itu jadi videonya agak sedikit kurang nyaman untuk ditonton jadi kita nyantai aja ya nyaman tentram gitu aman bersama petualangan Kang Ablet nah itu ada desa Karayunan di sebelah kiri itu ya masuk desa Karayunan setelah desa Karayunan kita akan menemui desa kembali yaitu desa Kutamanggu wah disini pokoknya mah pemukiman yang sangat padat penduduk rumahnya besar-besar mewah-mewah banget ini mah sudah termasuk kota ya sebenarnya kota ini jalanin Pak Agus ini ada lapangan desa Kutamanggu oh ini lapangan desa Kutamanggu waduh ya itu balai desanya mungkin ya ini masih desa belum ke lurahan kawan masih desa jauh ke pusat kota majareka walaupun jalannya seperti jalan kota tapi ini masih jauh ke pusat kota jadi masih disebutnya desa wuh asik banget colek warga Kutamanggu salam kenal salam apa namanya persahabatan dari channel petualangan Kang Kablet kita akan terus jelajah Majalengka kita akan explore terus wilayah-wilayah Majalengka atau boleh dikasih request di kolom komentar pengen di upload misalnya pengen di pengen di video kan desa-desa mana oke tinggal request aja ya nanti saya akan susul ke tempat yang kawan-kawan inginkan nah setelah desa Kutamanggu disana di depan itu ada pertigaannya gelokan pertigaan itu adalah ke jalur jalan Baribis desa Baribis masih ke tempat kecamatan Cinggasong dan nanti saya di sana di depan ada salah satu tempat yang asik nyaman buat berhenti dulu ngopi atau sekedar memadamkan kelaparan saya nanti saya berhenti di Taman Baribis Taman Baribis itu kawan adalah salah satu taman yang mungkin baru-baru beberapa tahun kebelakang waktu pemerintahan masih dijabat sama Bupati Pak Sutrisno di sana beliau membangun sebuah jalan lingkar dari Baribis ke Panglayungan atau Panem Jawa Panglayungan ya nah beliau membangun jalan lingkar nah di depan ada Polsek Cigasong nah ini adalah Polsek Cigasong kawan nah depan itu adalah Taman Baribis oke saya berhenti dulu disini ya kawan terimakasih sudah mengikuti video ketulangan kankah beli dari titik awal tadi oke semoga sehat semuanya sehat lahir sehat latihan wassalamualaikum warahmatulloh wabarokatuh